Putusan gugatan proses PAW anggota DPR Teringgalek menyatakan ditolak. Kuasa hukum penggugat menilai apa yang disampaikan majelis kurang peliti. Sehingga ada keberatan-keberatan yang akan dikoordinasikan dengan prinsipal yakni dasirat. Jika prinsipal ingin upaya hukum lebih lanjut, maka akan dilakukan kasasi. Mengajukan keterangan kuasa hukum dasiran atau pihak penggugat. Sesuai keputusan majelis haking, pengadilan negeri Teringgalek menyatakan jika gugatan proses pergantian antar waktu atau PAW terhadap ketua DPRT dan DPD VKS Teringgalek akhirnya ditolak. Sehingga pihak penggugat wajib membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut senilai 158 ribu rupiah. Namun sesuai pemahamannya, apa yang disampaikan majelis haking bisa dikatakan kurang peliti dalam menyampaikan pertimbangannya. Lebih lanjut kuasa hukum penggugat, Nur Rahman mengatakan, Pasca putusan ini, jika ada keberatan pihak penggugat masih memiliki waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum lain yakni kasasi. Terkait akan mengajukan kasasi atau tidak, saat ini timpuasa hukum masih akan berkoordinasi dengan prinsipal yakni dasiran. Dalam pemahaman kami, apa yang disampaikan majelis ini memang bisa kami katakan kurang peliti dalam menyampaikan pertimbangannya. Sehingga dengan keberatan-keberatan ini nanti kami akan berkoordinasi dengan prinsipal kami, Pak Dasiran, karena kita punya waktu 14 hari setelah putusan disampaikan untuk melakukan upaya hukum lain dengan kasasi. Jadi ada pertimbangan di antara eksepsi dan pokok perkara. Jadi di situ yang membuat kami merasa bahwa seharusnya ada pertimbangan hukum yang dijelaskan, cuma karena kita masih belum bisa mendapatkan selinan putusan, secara detailnya pertimbangan majelis seperti apa nanti akan kita pelajari. Bila mana nanti prinsipal memang menginginkan keberatan itu dilakukan upaya hukum, ya kita lakukan. Kalau prinsipal bisa menerima dengan keputusan itu, ya kami kan tidak ada kepentingannya. Jadi kepentingan dari pemberi kuasa seperti apa ya tetap kita lakukan. Nur Rahmat juga menambahkan jika menempuh jolur kasasi ada pertimbangan antara eksepsi dan pokok perkara. Di situ yang membuat tim kuasa hukum merasa bahwa seharusnya ada pertimbangan hukum yang dijelaskan majelis hakim. Namun karena belum mendapat asa aliran putusan secara lengkap, pihak yang masih akan mempelajari lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam putusan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.